Eternal Secret King Season 123 Bab 1221, mundur dalam kekalahan. Saudara muda kian. Void reversion lainnya marah dan segera menarik senjata dharmik dari tas penyimpanannya. Dia mengangkat kapak raksasanya dengan satu tangan dan menebas kepala Tao Yao tanpa ampun. Tao Yao bergoyang dan tiba di depan Void reversion secara instan. Itu terlalu cepat. Pada saat itu, Void reversion baru saja mengangkat kapak raksasanya dan belum mendarat. Tao Yao mengulurkan lengannya dan telapak tangannya yang tampaknya lembut mendarat di dada orang itu. Jepret. Dada orang itu sedikit runtuh dan setidaknya delapan tulang patah. Of. The Void reversion memuntahkan darah dan jatuh. Semuanya, bersama. Iblis-iblis ini memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Tianze menarik kembali penghinaan di matanya dan berteriak dengan ekspresi muram. Memanggil senjata dharmik takdirnya, pedang panjang yang menyeramkan menebas ke arah Tao Yao. Pedangnya dibuat dari darah puluhan ribu binatang iblis dan dikenal sebagai pedang darah binatang segudang, senjata dharmik dao being bawaan. Satu tebasan bahkan bisa memunculkan hantu samar dari 10 ribu binatang, itu sangat kuat. Selain itu, pedang itu sangat jahat dan mengandung kebencian dan aura jahat dari semua binatang, setiap pembudidaya yang ceroboh akan terpengaruh secara mental. Pedang ini memainkan peran besar mengapa dia bisa menjadi Void reversion nomor 1 di Dragon Tiger Sek. Pada saat yang sama, delapan pembudidaya sekte harimau naga yang tersisa juga menyerang. Beberapa segel tangan yang disulap. Beberapa memanggil senjata dharma dan mendekati Tao Yao dengan langkah aneh, bersiap untuk melawannya dalam pertempuran jarak dekat dan menahannya. Karena mereka berasal dari sekte yang sama, kemistri mereka sempurna. Ekspresi Tao Yao tidak berubah saat dia menggaruk dadanya. Pedang kecil yang terbuat dari kayu bunga persik dan setipis jarum terungkap. Pedang bunga persik awalnya digantum di lehernya. Pergi! Tao Yao berteriak pelan. Pedang bunga persik jatuh ke dalam kehampaan dan melebar seketika, berputar sepanjang tiga kaki. Tubuhnya bersinar dengan kilat samar saat bertabrakan dengan pedang darah binatang segudang. Huh! Tianze mencibir dengan tatapan tajam dan berteriak, beraninya ke mengeluarkan pedang kayu kecil untuk mempermalukan dirimu sendiri. Hancurkan! Senjata dharma yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh pedang darah binatang segudang. Pedang bunga persik itu sederhana dan tidak ada pola dharma di atasnya, kekuatannya harus dibatasi. Bahkan pedang logam yang terbuat dari bahan universal mungkin tidak dapat menahan ketajaman pedang darah binatang segudang, apalagi yang terbuat dari kayu bunga persik. DENTANG! Pedang darah binatang segudang bertabrakan dengan pedang bunga persik. Tidak ada percikan api. Itu juga tidak seperti yang dibayangkan Tianze. Sebaliknya, seolah-olah itu terluka parah, hantu binatang iblis tersebar saat mereka muncul. Tidak hanya itu, ki darah jahat pada pedang ditekan sepenuhnya. Ini, Tianze tercengang. Tidak mungkin dia tahu bahwa dalam legenda, kayu bunga persik adalah kayu abadi yang bisa membersihkan hantu dan kejahatan, itu adalah yang paling efektif melawan senjata ganas seperti miliknya. Kedua pedang itu bertarung. Pedang darah binatang segudang benar-benar dirugikan. Pada saat yang sama, banyak seni dharma turun. Tao Yao tenang. Dengan ekspresi tegas, dia melambaikan tangannya dan ujung jarinya bergerak, membentuk bunga merah muda yang terlihat sangat gentil. Bunga persik merah muda melayang dan bertabrakan dengan seni dharma. Meskipun seni dharma dari sekte Harimau Naga menakutkan, mereka dihancurkan oleh bunga persik dan kekuatan dharma mereka menghilang. Iyak! Sosok Tao Yao melintas dan dia mengulurkan telapak tangannya, menamparkan pipinya dengan void reversion. Satu tamparan itu menghancurkan separuh pipi orang itu. Orang jahat. Tao Yao meludah. Bang! 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 Sosoknya melintas secara berurutan dan melewati semua orang dari Dragon Tiger Sack. Dia menyerang dengan tegas dan sosok-sosok dikirim terbang satu demi satu dengan cara yang menyedihkan. Saat itu, bahkan monyet dan yang lainnya dikalahkan oleh Tao Yao. Selain Night Spirit, monyet dan yang lainnya ditekan oleh Tao Yao. Sekte Harimau Naga berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Meskipun fisik dan garis keturunan dari pembalikan void itu kuat, mereka masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tao Yao. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sepuluh pengembalian void dikalahkan oleh Tao Yao. Tulang retak dan semua orang menjerit berulang kali. Jika Tao menjadi Tianzhe tidak menyadari bahwa situasinya buruk dan melarikan diri tepat waktu, dia akan ditekan oleh Tao Yao juga. Kamu tidak boleh berteriak. Takut para pembudidaya itu akan mengganggu pengasingan Suzimo, Tao Yao berteriak pelan dan menunjuk ke depan sambil menyulap segel tangan dengan kedua tangan. Perangkap Di pohon bunga persik di kedua sisi jalan, banyak cabang bunga persik tumbuh liar, membentuk sangkar yang memenjarakan sepuluh pembalikan kekosongan. Setelah itu, aroma harum tercium dari bunga persik di cabang-cabang pohon. Para pembudidaya menjadi mengantuk dan rasa sakit di tubuh mereka langsung berkurang. Mereka semua menjadi linglung dengan tatapan yang hilang. Aku akan mengunci kalian orang jahat di sini sebagai hukuman. Tao Yao berkata dengan serius. Pembalikan void itu semuanya adalah teladan dari sekte Harimau Naga. Bahkan di dunia kultifasi wilayah utara, mereka adalah tokoh terkenal. Tapi sekarang, semua pembudidaya itu tampak putus asa. Terperangkap dalam sangkar dan digantung di pohon bunga persik di tepi jalan, mereka terlihat sangat menyedihkan. Tao menjadi Tianze telah lama melarikan diri jauh dan merasa lega ketika dia melihat itu. Beruntung dia bisa melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, hasilnya akan sama dengan rekan sekte lainnya, dia akan digantung di pohon bunga persik tanpa pilihan. Kota ini terlalu jahat. Ekspresinya mengerikan saat dia bergumam, aku ingin tahu dari mana iblis pohon bunga persik ini berasal. Untuk berpikir bahwa dia sangat kuat. Petik 2 Setelah merenung sejenak di tempat, Daobeng Tianze berbalik untuk pergi. Situasinya di luar kemampuan dan harapannya. Sekte Harimau Naga. Apa yang kamu bicarakan? Master Sekte Dragon Tiger Sekte membanting meja dan berdiri, berkata dengan marah, kalian bersebelas dikalahkan oleh iblis pohon persik Void Reversion. Pohon bunga persik itu terlalu kejam. Kami sama sekali tidak cocok untuk itu. Dao menjadi Tianze merasa pahit. Master Sekte Dragon Tiger Sekte memiliki ekspresi dingin. Merenung sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya aku harus mengajak Junior Brother Fei Ming untuk melakukan perjalanan. Tuan Dao Karakteristik Dharma. Seorang tetua di samping mengerutkan kening. Tuan Sekte, apakah Anda tidak takut membuat marah Patriark Mahayana dari lembah pemakaman naga dan melibatkan Sekte dengan meminta Dewa Dao Karakteristik Dharma untuk berurusan dengan bela diri yang sunyi? Apa yang Anda takutkan? Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan dingin, kami tidak meminta Saudara Muda Fei Ming untuk membawa orang-orang untuk berurusan dengan Desolate Marsial, tetapi untuk membunuh iblis pohon bunga persik itu terlebih dahulu. Ketika pohon bunga persik berubah menjadi iblis, itu dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Sebagai orang-orang dari jalan Ortodoks, itu hanya tepat bagi kita untuk membunuh setan. Siapa yang bisa mempertanyakan itu? Master Sekte Dragon Tiger Sekte memiliki pikiran yang jernih. Dengan membunuh Tau Yao, mereka secara alami akan dapat bertemu Suzimo dan berurusan dengan yang terakhir menggunakan berbagai cara di kemudian hari. Walaupun demikian, Penatua hendak membujuk tetapi diinteraksi oleh Master Sekte dari Sekte Harimau Naga. Penatua, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku sudah memutuskan. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan suara yang dalam, kita harus mempercepat masalah ini. Berita kekalahan mereka akan menyebar dengan sangat cepat dan segalanya mungkin berubah jika kita berlarut-larut. Cukup benar. Tak lama kemudian, Sekte atas dan keluarga aristokrat di wilayah utara serta puncak etiril dan dinasti Zhou besar menerima berita tersebut. Desolate Marsial telah kembali ke kota Ping yang setelah meninggalkan lembah pemakaman Naga dan situasinya tidak diketahui. Bab 1222, berkumpul. Meskipun Suzimo adalah Void reversion, setiap tindakannya akan menarik perhatian Sekte dan Faksi utama di wilayah utara. Desolate Marsial berada di usia senja dan sudah menginjakan kaki di peti mati. Namun, dia masih memiliki banyak harta bersamanya. Kita tidak bisa membiarkan dia membawa harta itu bersamanya. Begitu Desolate Marsial mati, hartanya akan menjadi tidak memiliki pemilik dan pasti akan ada pertumpahan darah pada saat itu. Siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi daubela diri Desolate kedua? Ketika Suzimo kuat dan kuat, pembudidaya dan Sekte yang tak terhitung jumlahnya mendambakan harta karunnya. Sekarang dia berada di usia senja, banyak pembudidaya dan Sekte di wilayah utara tergoda. Saya mendengar bahwa Desolate Marsial memiliki umur kurang dari 50 tahun. Bisakah dia benar-benar dapat maju ke alam karakteristik Dharma? Sama sekali tidak mungkin. Jika dia melatih pikirannya dan mengendalikan keinginannya, dia mungkin bisa menjalani sisa umur 50 tahun. Jika dia bersikeras menerobos ke alam karakteristik Dharma, dia tidak akan bisa hidup lebih dari setahun. Betul sekali, seberapa sulit dan berbahaya untuk ingin menerobos ranah kultivasi utama. Bahkan di puncaknya, tidak diketahui apakah dia bisa berhasil. Terlebih lagi, dia sudah mendekati akhir masa hidupnya. Seketika, dunia kultivasi wilayah utara membahas masalah ini. Sekte Hantu Gelap Tuan Sekte, haruskah kita pergi ke kota Pingyang dan memperjuangkan harta Desolate Marsial? Seorang kultivator bertanya. Tentu saja. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Muda Kulit Hitam, pimpin 10 Dewa Dao Karakteristik Dharma dan 50 pengembalian Void ke kota Pingyang. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, jika Desolate Marsial tidak mati, jangan bertindak gegabuh. Mengapa? Dao Lord Blackletter bingung. Seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan berkata, siapa yang tahu apalagi yang dimiliki Desolate Marsial? Yang harus Anda lakukan adalah menjaga sekitarnya. Jika Desolate Marsial mati, tidak perlu ragu dan Anda bisa langsung merebut barang-barangnya. Dipahami. Dao Lord Blackletter menjawab dengan suara yang dalam. Hampir pada saat yang sama, para pembudidaya dari Sekte Tujuh Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, Klan Yuan dan Sekte-Sekte Atas Lainnya serta keluarga aristokrat bergegas ke kota Pingyang. Seketika, badai muncul. Kota Pingyang kecil ini menjadi sasaran sekte, faksi, dan teladan yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Bangsawan Murong Kepala keluarga Murong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan meratap, memikirkan bahwa penjelmaan monster yang mendirikan Marsial Dao dan membangun jasa abadi seperti itu akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Kepala keluarga, kami telah menerima berita satu demi satu bahwa banyak pembudidaya dari Sekte Atas bergegas untuk memperjuangkan barang-barang Desolate Marsial. Haruskah kita? Seorang kultifator bertanya. Tidak. Kepala keluarga Murong menggelengkan kepalanya. Saya pernah berjanji pada Desolate Marsial bahwa jika dia dapat membangun Marsial Dao dan mengizinkan semua makhluk hidup di dunia untuk berkultifasi, saya akan melakukan kunjungan pribadi untuk memberi selamat kepadanya. Desolate Marsial sekarang berada di usia senja dan tidak ada lagi tujuan dalam diri saya untuk mengucapkan selamat. Prospek masa depannya sudah sangat suram. Kita tidak boleh memukulnya saat dia jatuh. Betul sekali. Seorang tetua dari keluarga Murong mengangguk. Ini adalah rasa hormat yang pantas didapatkan Desolate Marsial. Di antara 10 Sekte Atas, Sekte Stellar Luna, Lembah Blaze Columbus dan Sekte Gerakan Surga juga tidak bergerak. Master Sekte dari tiga Sekte Atas melarang pembudidaya mengambil bagian dalam masalah ini juga. Ibu kota Zou Agung. Dua wanita berdiri berdampingan, yang satu lembut dan cantik sementara yang lain mulia dan anggun. Mereka adalah Su Xiaoning dan permaisuri Zou Agung, Ji Yaoxue. Saudara laki-laki. Xiaoning melihat ke arah kota Ping yang dengan ekspresi khawatir. Aku harus pergi ke kota Ping yang dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Aku akan menemanimu. Jawab Ji Yaoxue. Saudari Yaoxue, jangan pergi. Kota Ping yang pasti dalam bahaya sekarang. Anda adalah permaisuri dan Anda tidak boleh mengambil risiko, kata Xiaoning. Bahkan jika itu sangat berbahaya, aku harus mengunjungi Ximo. Nada bicara Ji Yaoxue tenang tapi sangat tegas. Xiaoning tetap diam untuk waktu yang lama dan tidak terus membujuknya. Setelah membuat beberapa pengaturan untuk dinasti Zou besar, Ji Yaoxue berangkat bersama Xiaoning ke kota Ping yang puncak halus. Bango abadi tua dan Nian Ki segera meninggalkan sekte dan bergegas ke kota Ping yang punggung singa liar. Monyet dan yang lainnya berkumpul dengan ekspresi sedih. Mata rubah kecil merah, jelas bahwa dia baru saja menangis. Serius? Pertama, dia rela menghabiskan umurnya hanya untuk Marsial Dao yang tidak berguna itu. Hari Moro itu marah. Saat dia mendengar itu, rubah kecil ingin menangis lagi. Tiba-tiba, Night Spirit berkata, sebenarnya, situasinya tidak seburuk yang kalian pikirkan. Saya mendengar dari Fes bahwa dia memiliki tubuh sejati yang lain. Petik 2. Bahkan jika tubuh sejati teratai hijaunya mati, yang pertama tidak mati. Nyata. Uh. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, mari kita pergi ke kota Ping yang dulu. Saya mendengar bahwa beberapa penjahat dari ras manusia sedang bersiap untuk merebut barang milik Fes. Neraka. Monyet dikutuk. Ayo pergi. Kelompok monyet bergerak seketika juga. Sebenarnya, ada alasan mengapa Suzimo meninggalkan lembah pemakaman naga dan tidak mengunjungi kerabatnya seperti Xiaoning dan kelompok monyet. Dia sudah dalam kondisi yang buruk. Perjalanan panjang dari lembah pemakaman naga ke kota Ping yang sudah menjadi batasnya. Dia tidak memiliki energi untuk melakukan perjalanan di sekitar Wild Lion Ridge, Ethereal Peak, dan ibu kota Gritzow. Lebih jauh lagi, mengingat kondisinya saat ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, terobosan yang gagal. Seperti yang dikatakan Night Spirit, bahkan jika dia gagal melakukan terobosan, dia masih memiliki tubuh sejati naganya. Lebih penting lagi, ada tubuh utamanya. Dia tidak mati. Dia hanya akan menambah kesedihan Xiaoning dan yang lainnya dengan mengucapkan selamat tinggal pada mereka, tidak perlu untuk itu. Skenario kedua adalah terobosan yang sukses. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoning dan yang lainnya. Pada saat itu, sudah ada keributan di luar kota Pingyang. Kota Pingyang masih damai di bawah perlindungan Tao Yao. Orang-orang di kota itu masih menjalani kehidupan normal mereka tanpa terpengaruh. Di halaman, terobosan Suzimo berada pada titik paling kritis. Alam karakteristik Dharma. Sebenarnya, itu adalah semacam kesimpulan dari kultivasi masa lalunya. Kombinasi dari semua seni Dharma adalah karakteristik Dharma langit dan bumi. Alasan mengapa karakteristik Dharma langit dan bumi begitu kuat adalah karena karakteristik Dharma ini mengandung semua pemahaman, esensi dan kekuatan dari kultivasi masa lalu seorang kultivator. Dalam keadaan normal, proses kesimpulan sangat panjang dan membutuhkan banyak energi mental. Beberapa kultivator bahkan mungkin tidak dapat menembus alam karakteristik Dharma dengan sukses setelah 500 tahun, apalagi 50. Namun, situasi Suzimo berbeda. Dia telah memperoleh lebih dari 30 warisan patung batu di tanah warisan Dao. Sebelum dia menyimpulkan marsial Dao, dia sudah merangkum budidaya sekte abadi, Buddha dan Iblis dan telah lama menguasai mereka. Tanpa kesimpulan seperti itu, akan sulit baginya untuk menyimpulkan marsial Daonya. Oleh karena itu, sementara proses ini adalah yang paling sulit bagi orang luar. Itu bukan tantangan bagi Suzimo. Meskipun tubuh dan kidarahnya sudah memburuk, alam kultivasinya meningkat pesat dan sangat dekat dengan alam karakteristik Dharma. Pengurangan hampir 5.000 tahun tidak sia-sia. Pasir waktu telah lama melelekan penghalang alam karakteristik Dharma dan yang harus dilakukan Suzimo hanyalah melewatinya dengan mudah. Terobosan ini akan menjadi yang termudah bagi Suzimo sejak dia mulai berkultivasi. Bab 1223, pertempuran di depan kota. Ini adalah kota Pingyang. Di puncak gunung 5 km jauhnya, ada kabut gelap dan sosok-sosok bisa terlihat samar-samar, ada lebih dari 100 dari mereka. Kota ini tidak terlihat banyak. Saya bertanya-tanya bagaimana monster yang menjelma seperti Desolate Marsial lahir di sini. Petik 2. Saya mendengar bahwa iblis pohon bunga persik dengan kekuatan luar biasa menjaga kota Pingyang. Itu menjaga Desolate Marsial dan bahkan mengalahkan Dao Bengtianse dari Dragon Tiger Sack. Heh, ada beberapa kandang di pohon bunga persik dan mereka yang dipenjara di dalamnya adalah Void Reversions of Dragon Tiger Sack. Di dalam kabut hitam ada Dao Lord Blackletter dan yang lainnya dari Dark Ghost Sack. Saat itu, ekspresi Dao Lord Blackletter berubah saat dia melihat ke arah barat laut. Awan merah melonjak dengan bau yang memuakkan. Orang-orang dari Sekte Kabut Darah juga ada di sini. Dia mendengus. Lihat ke sana, para pembudidaya dari Seven Kills Sack telah muncul. Petik 2. Ini akan menarik. Begitu Desolate Marsial jatuh, kota Pingyang pasti akan berubah menjadi sungai darah. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Namun, baik para pembudidaya Sekte Hantu Gelap, Sekte Kabut Darah, atau Sekte 7 Pembunuhan tidak berusaha menerobos ke kota Pingyang. Mereka menunggu dalam diam. Mereka sedang menunggu Desolate Marsial meninggal. Mereka bisa menunggu, tetapi beberapa orang tidak bisa. Tak lama, Dao Lord Fei Ming dari Dragon Tiger Sekte tiba dengan hampir 100 Dharma carakteristik Dao Lord di sekelilingnya. Mereka memancarkan kekuatan yang mendominasi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Dao Lord Blackletter dan yang lainnya sedikit berubah. Sekte Harimau Naga akan habis-habisan. Mengingat keributan itu, sebagian besar penguasa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga pasti ada di sini, kan? Sepertinya, Sekte Dragon Tiger akan menerobos masuk. Itu untuk yang terbaik, jika Dragon Tiger Sekte membunuh Desolate Marsial, itu akan menghemat waktu kita menunggu di sini. Pada saat itu, kita hanya bisa memperjuangkan warisan Desolate Marsial secara langsung. Petik 2 Dao Lord Blackletter dan yang lainnya berbicara secara diam-diam. Cukup benar. Setelah Dao Lord Fei Ming turun, dia menatap kota Pingyang dan melambaikan tangannya. Dengan tatapan dingin, dia memberi perintah, ada pohon bunga persik di kota Pingyang yang jahat. Rekan-rekan Taois, bunuh. Petik 2 Orang jahat. Di dalam kota Pingyang, Tao Yao muncul dan meneriaki Dao Lord Fei Ming dan yang lainnya. Dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Bahkan jika iblis dan pembudidaya iblis telah mencoba mengganggu kota Pingyang di masa lalu, yang dia lakukan hanyalah mengusir mereka. Namun, pada saat itu, Tao Yao benar-benar marah. Mengapa? Tuan mudanya sudah berusia senja dan tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup, mengapa orang-orang jahat ini begitu agresif dan kejam? Dia baik hati dan tidak bisa mengerti. Itu hanya pohon bunga persik void reversion. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Sebuah karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte mencibir dan melangkah maju. Mencengkeram tinjunya, dia meninju ke arah Tao Yao. Ah! Tao Yao menjerit dan ki darahnya meledak. Bahkan, suara tsunami bisa terdengar dari tubuhnya. Darah tsunami. Meskipun Tao Yao berada di ranah void reversion, kekuatan tempurnya tak terbayangkan mengingat warisan Dai Yue. Dia meninju secara terbalik terhadap tinju orang itu. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Sekte Dao Lord of Dragon Tiger terkejut dan mundur berulang kali. Jubahnya robek dan kulit di lengannya robek, memperlihatkan garis-garis darah. Set! Para pembudidaya di sekitarnya tersentak. Sekte Harimau Naga berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Sekte Dao Lord of Dragon Tiger bertarung melawan void reversion Daobeying dalam pertempuran jarak dekat dan benar-benar kalah. Kekuatan tempur iblis pohon bunga persik ini sangat menakutkan. Jika itu adalah void reversion sebelumnya, pukulan Tao Yao akan mematahkan salah satu lengannya. Itu masih tidak berguna. Betul sekali. Bahkan jika iblis pohon bunga persik dapat mengalahkan Dewa Dao karakteristik Dharma, dua tinju tidak sebanding dengan empat tangan. Sekte Harimau Naga memiliki lebih dari seratus Dewa Dao karakteristik Dharma dan pohon bunga persik tidak akan bisa bertahan lama. Dao Lord Blackletter dan yang lainnya menjadi tenang dan menggelengkan kepala. Di udara, Dao Lord Fei Ming sedikit mengernyit ketika dia melihat itu sebelum memberi perintah, semuanya, bergabunglah. Tidak perlu menahan diri. Dia bisa merasakan bahwa jumlah pembudidaya yang berkumpul di sekitar kota Ping yang meningkat. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan terjadi jika semuanya berlarut-larut. Bentrokan Harimau Naga Tujuh Bintang Tebasan Iluminasi Matahari Yang Kejam Lebih dari seratus Dewa Dao karakteristik Dharma menyerang pada saat yang sama dan seni Dharma turun satu demi satu, menutupi langit dan menyebabkan dunia bergetar. Tau Yao merasakan bahaya yang kuat. Warisannya kuat dan potensinya tidak terbatas. Namun, ranah kultifasinya terbatas pada akhir hari dan dia masih merasakan tekanan besar terhadap serangan lebih dari seratus Dewa Dao karakteristik Dharma itu hampir mencekik. Tidak ada waktu untuk berpikir. Secara naluriya, Tau Yao kembali ke wujud aslinya. Di luar kota Ping yang, pohon bunga persik raksasa mengjulang ke langit dengan dedaunan yang rimbun. Bunga persik yang tak terhitung jumlahnya mekar seketika dan melepaskan kekuatan Dharma. Bang, bang, bang. Ledakan yang menggetarkan bumi bergema ketika banyak seni Dharma bertabrakan dengan bunga persik yang mekar. Tau Yao bergidik. Kekuatan lebih dari seratus Dewa Dao karakteristik Dharma terlalu kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan melawannya. Dia sudah terluka saat mereka bertukar pukulan. Namun, Tau Yao menolak untuk mundur sama sekali. Kota Ping yang ada di belakangnya. Ada warga yang lucu dan baik di kota Ping yang serta tuan mudanya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang jahat itu menerobos masuk. Jauh di bawah tanah yang tak terlihat, akar yang tebal memanjang dan berakar, mengunci ke tempat tanpa mundur sama sekali. Ah, kalian orang jahat. Pohon bunga persik memekik dengan sedikit kesedihan. Cabang-cabang menari dan menciptakan bayangan di udara, berdengung dan mencambuk ke arah Dao Lord Fei Ming dan yang lainnya. Piak, piak, piak. Terperangkap lengah, beberapa dewa dao karakteristik Dharma dipukul oleh cabang-cabang pohon bunga persik dan pakaian mereka robek. Seketika, bekas luka darah muncul di tubuh mereka dan tulang mereka terbuka saat mereka dikirim terbang. Meskipun Tau Yao benar-benar marah, dia tidak membunuh siapapun. Dia hanya bisa berteriak berulang kali, Orang jahat, pergi. Jangan paksa aku lagi. Tau Yao, jangan khawatir. Di sini. Raungan keras naik dari tanah. Jauh di sana, seberkas cahaya kemasan turun dari langit, membawa kekuatan guntur saat menabrak kerumunan. Ekspresi Dao Lord Fei Ming dan yang lainnya berubah saat mereka menghindar. Ledakan. Cahaya kemasan turun dan tanah bergetar. Sebuah jurang terbentuk di tempat. Sebuah tongkat emas berdiri di tempat. Tidak jauh dari sana, seekor monyet dengan bulu panjang dan mata merah melompat. Dengan setiap langkah, dia akan melompat puluhan kaki jauhnya dan memukul dadanya dengan tinjunya seperti palu, mengeluarkan suara dentuman seperti genderang surgawi. Di belakang monyet itu ada iblis-iblis. Itu adalah harimau iblis yang ganas. Ada singa emas yang perkasa. Ada juga night spirit yang berkedip-kedip seperti hantu. Pada saat yang sama, suara Derek bergemah. Bangal tua abadi dari puncak etiril telah turun. Seorang gadis berambut emas, bermata hijau berdiri di atas bangal tua yang abadi. Tubuhnya dipenuhi dengan kidara emas dan tatapannya membara. Bab 1224, penampilan sosok perkasa. Pembantu desolate marsial ada di sini. Percuma saja. Di antara mereka, hanya bangal abadi tua yang berada di alam karakteristik Dharma. Sisanya semuanya berada di ranah Void Reversion dan tidak akan bisa menyebabkan banyak masalah. Sulit untuk mengatakannya, pemuda berjubah hitam itu sangat menakutkan. Petik 2 Sebelum kalimatnya selesai, sosok night spirit melintas di depan sekte Dow Lord of Dragon Tiger. Dalam sekejap, dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan orang itu. Off! Sekte Dow Lord of Dragon Tiger membelalakkan matanya karena terkejut. Dia hanya merasakan kilatan bayangan di depannya dan tenggorokannya dihancurkan oleh roh malam sebelum dia bisa bereaksi. Kidarahnya terkuras dengan cepat. Itu belum berakhir. Kekuatan merobek yang mengerikan melonjak ke dalam pikirannya melalui luka di tenggorokannya dan mengiris roh esensinya menjadi dua. Seorang Dewa Dow karakteristik Dharma bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan roh esensinya. Apalagi, night spirit sudah menghilang. Tidak ada jeda dalam tindakannya dari kemunculannya hingga kepergiannya. Night spirit seperti Dewa Pembunuhan. Di sisi lain, monyet melepaskan kekuatan mengamuk dari garis keturunannya dan matanya merah. Kekuatannya meningkat secara eksponensial dan dia memegang iminen dengan kedua tangannya, menyerbu ke dalam kerumunan lebih dari seratus Dewa Dow karakteristik Dharma dan menari. Dalam keadaan mengamuk, monyet tidak bisa merasakan sakit atau bahaya. Seketika, seratus Dewa Dow karakteristik Dharma yang aneh dilemparkan ke dalam kekacauan. Night spirit melewati kerumunan dan dengan cepat mengambil kesempatan untuk membunuh Dewa Dow karakteristik Dharma lainnya. Dia lolos tanpa cedera dan menghilang sekali lagi. Di sisi roh malam dan monyet, mereka bisa menghadapi Dewa Dow karakteristik Dharma dan bahkan membunuh yang terakhir. Hari moro, king-king, rubah kecil, dan singa emas tidak seperti mereka. Namun, mereka berempat memiliki kartu truf mereka sendiri dan dapat menangani beberapa Dewa Dow karakteristik Dharma dengan sekuat tenaga. Selain night spirit dan monyet, Nian Ki juga menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Kekuatan garis keturunan ras Dewa terbukti pada saat ini. Meskipun garis keturunan ras Dewa Nian Ki tidak murni, kekuatan tempur yang dia tunjukkan tidak kalah dengan ras Dewa sejati. Nian Ki memiliki setengah dari garis keturunan ras Dewa dan mampu mengukir jalannya sendiri di dunia kultifasi. Setelah monyet dan yang lainnya tiba, situasi segera stabil. Di sisi Sekte Harimau Naga, para Dewa Dow karakteristik Dharma sedang sekarat satu demi satu. Situasinya sudah terbalik. Meskipun pertempuran di luar kota Ping yang mengguncang bumi dan darah berceceran di mana-mana, itu masih damai di dalam kota Pingyang. Sebelum pertempuran, Tao Yao telah mengaktifkan formasi kota Pingyang. Formasi ini ditinggalkan oleh Su Zimo di masa lalu. Beraninya sekelompok iblis-iblis membantai pembudidaya manusia di dunia kultifasi. Saat itu, raungan meledak di kerumunan seperti guntur. Tekanan yang tak tertahankan turun dan menyelimuti monyet dan yang lainnya. Hem. Ekspresi para pembudidaya dari berbagai sekte besar dan faksi yang menonton dari jauh berubah. Ini adalah sosok perkasa tubuh bersama. Dao Lord Blackletter dari Dark Ghost Sek berkata dengan tegas. Sesosok berdiri di atas awan dengan tangan di belakang punggungnya tanpa bergerak. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia dan tak tergoyahkan. Ini adalah aura yang hanya bisa disulap oleh sosok perkasa tubuh bersama. Sepertinya sekte Dragon Tiger sudah habis-habisan. Sosok perkasa tubuh bersama adalah semua tetua agung sekte dan jarang menunjukkan diri. Untuk berpikir bahwa seseorang akan diundang juga. Petik 2. Bukankah sekte harimau naga takut pada orang di dasar lembah pemakaman naga yang menyerang? Tidak. Seorang kultifator berkata, yang ada di lembah pemakaman naga adalah Patriark dari Biara-Biara Buddha. Kultifator dari Dragon Tiger sekte tidak melakukan apapun untuk desolate marsial dengan kedok membunuh iblis. Apa alasan Patriark Biara-Biara Buddhis itu harus menyerang? Di medan perang. Setelah kedatangan sosok perkasa dari sekte harimau naga, monyet dan yang lainnya melambat seketika seolah-olah sebuah gunung besar hancur di punggung mereka. Bahkan jejak Night Spirit dipaksa keluar oleh kekuatan sosok perkasa ini. Tatapan sosok perkasa dari sekte harimau naga langsung mendarat di roh malam, seta jam pedang. Dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan satu pandangan saja sudah cukup untuk menentukan situasinya. Dia bisa mengatakan bahwa Night Spirit adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi di antara iblis-iblis. Selama dia membunuh Night Spirit, tidak ada yang perlu ditakuti. Mari kita lihat seperti apa wujudmu yang sebenarnya. Sosok perkasa dari sekte harimau naga telah lama menyadari bahwa roh malam bukanlah manusia. Sebelum kalimatnya selesai, dia sudah menyerang. Sosok perkasa dari sekte harimau naga berdiri di atas awan dan menatap Night Spirit dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih Night Spirit melalui kehampaan. Kekuatan Dharma berkumpul menuju telapak sosok perkasa dari sekte harimau naga seolah-olah mereka tersedot oleh kekuatan hisap yang luar biasa. Seketika, telapak tangan kekuatan Dharma yang menyelimuti langit meraih ke arah Night Spirit. Telapak tangan itu menyegel hampir semua ruang Night Spirit yang tersedia untuk dihindari. Night Spirit menyipitkan pandangannya dan mengangkat tinjunya juga. Dia menyerbu ke udara dan meninju dengan keras ke telapak kekuatan Dharma yang masuk. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan ledakan keras. Tubuh Night Spirit jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Namun, dia terbalik dan berdiri dengan cepat tanpa menderita luka yang sebenarnya. Apa? Dia mengambil konjoin bodi Mighty Figure secara langsung tapi dia sama sekali tidak terluka. Apa latar belakang binatang itu? Kerumunan itu gempar. Sebagian besar waktu, Night Spirit akan menggunakan teknik gerakan sembunyi-sembunyi untuk membunuh secara rahasia. Dia hanya terbiasa menggunakan metode paling sederhana dan termudah untuk mengalahkan lawan-lawannya. Namun, itu tidak berarti dia lemah. Memukul. Saat itu, sosok perkasa dari sekte harimau naga berteriak pelan. Saat roh malam mendarat di tanah, cahaya peraktifis muncul dari debu di bawah kakinya dan melingkari tubuhnya seperti ular roh. Tali penekan setan. Lebih jauh lagi, itu adalah senjata dharmik sosok perkasa. Kidarah Night Spirit melonjak dan melepaskan kekuatan yang menakutkan, ingin melepaskan diri dari Demon Suppressing Rope. Cahaya yang menyilaukan menyinari tali penekan iblis dan kekuatan Dharma melonjak. Saat Night Spirit memaksa keluar sepotong ruang, dia sekali lagi dibatasi oleh Demon Suppressing Rope. Kakinya benar-benar terkunci dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan Night Spirit tidak bisa melepaskan diri dari senjata mighty figure dharmik dengan mudah. Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga ini telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak metode jahat. Dia telah lama memasang jebakan di tanah dan sedang menunggu Night Spirit untuk melompat. Mengaum Mata Night Spirit bersinar dengan dingin saat dia menyipitkan pandangannya pada sosok perkasa dari Sekte Dragon Tiger di udara dan mengeluarkan raungan yang bergetar. The Demon Suppressing Rope mungkin tidak bisa benar-benar menjebaknya. Jika dia mengungkapkan wujud aslinya, ada kemungkinan besar dia bisa melepaskan diri dari kekuatan Demon Suppressing Rope. Namun, satu-satunya cara baginya untuk mengungkapkan wujud aslinya di depan semua orang adalah jika dia membunuh semua makhluk hidup di sekitarnya. Kalau tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Ras-ras itu pasti tidak akan membiarkannya tumbuh. Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga menarik cambuk panjang dari tas penyimpanannya dan mencambuk Night Spirit, berteriak, beraninya kau meneriakiku. Niat membunuh melonjak di mata Night Spirit. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Roh malam. Monyet dan yang lainnya meraung juga ketika mereka melihat itu. Namun, Night Spirit terjebak dan situasi mereka berubah drastis juga. Mereka dikelilingi oleh para dewa dao karakteristik Dharma yang tersisa dan tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, gempa dahsyat terjadi di kota Pingyang. Aura menakutkan melonjak ke langit, menghubungkan dunia. Seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu, kekuatan Dharma di dunia melonjak menuju kota Pingyang, membentuk pusaran raksasa. Bahkan awan keberuntungan di bawah kaki sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga hampir tersedot. Bab 1225, memasuki alam karakteristik Dharma. Semua pembudidaya memandang kota Pingyang dengan mata melebar tak percaya. Mungkinkah? Desolate Marsial menerobos. I itu tidak mungkin. Desolate Marsial berada di usia senja dan berada di ambang kematian. Bagaimana dia masih memiliki energi untuk melangkah ke alam karakteristik Dharma. Kerumunan itu gempar. Meskipun mereka melihatnya secara pribadi, para pembudidaya tidak mau mempercayainya. Kelompok mereka telah mengerahkan kekuatan besar untuk datang dan memperjuangkan warisan Desolate Marsial. Jika Desolate Marsial menerobos dan memasuki alam karakteristik Dharma, umurnya akan meningkat menjadi 10.000 tahun dan itu berarti dia tidak lagi dalam bahaya kematian. Jika Desolate Marsial dalam kondisi puncaknya, siapa yang berani menyentuh barang-barangnya? Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa ada terlalu sedikit pembudidaya di wilayah utara yang dapat menekan bela diri Desolate sekarang karena dia berada di alam karakteristik Dharma. Dampaknya pada wilayah utara tidak terbayangkan. Tidak masalah apakah semua orang percaya atau tidak. Di langit kota Pingyang, pusaran raksasa semakin besar dan warnanya menjadi hitam, seolah-olah diwarnai dengan tinta. Pusaran itu sangat mendominasi dan menyerap kekuatan Dharma dunia secara terus-menerus. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan Dharma di dalam tubuh para pembudidaya 5 km terjauhnya melonjak dan merembes keluar, ingin dilahap oleh pusaran hitam raksasa. A. Tidak mungkin. Daolord Veming dari Dragon Tiger Sekte menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi terkejut. Alasan mengapa ratusan daolord karakteristik Dharma yang aneh berani datang ke kota Ping yang adalah karena Desolate Marsial berusia senja dan ki darahnya lemah. Jika Desolate Marsial berada di alam karakteristik Dharma, tidak satupun dari mereka yang cocok untuknya. Untuk apa kamu panik? Sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga berteriak, dengan saya menjaga tempat ini, tidak masalah bahkan jika anak itu, bela diri Desolate, memasuki alam karakteristik Dharma. Sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga ini adalah penatua agung dari Sekte tersebut. Dia mengasingkan diri sepanjang tahun dan belum pernah mendengar tentang Desolate Marsial. Eh Elder, kamu tidak mengerti. Daolord Feiming menelan ludah dan berkata dengan kaget, bela diri yang Desolate itu sudah memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi ketika dia berada di ranah Void Reversion. Apa? Sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga mengerutkan kening dan berseru. Dia telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan bahkan dengan pengalamannya, dia belum pernah mendengar situasi seperti itu. Daolord Feiming melanjutkan, selanjutnya, karakteristik Dharma Langit dan Buminya setinggi 80 kaki. Dia bisa memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki di alam Void Reversion. Omong kosong. Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga yang awalnya skeptis tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki ketika mendengar itu. Daolord Feiming berkata, Penatua, sejak Desolate Marsial mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasakan kekalahan dan memiliki banyak kartu truf yang dapat membunuh lawan di atas levelnya. Saya sedang berbicara tentang perbedaan besar bidang kultivasi. Petik 2 Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga bahkan lebih tidak yakin. Marah? Dia berkata dengan dingin, Kenapa? Maksudmu anak ini bisa membunuhku saat dia memasuki alam karakteristik Dharma? Tidak, bukan itu maksudku. Daolord Feiming menjelaskan dengan tergesa-gesa, Saya hanya ingin Anda berhati-hati, tetua. Itu tidak banyak. Huh. Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga mencibir dan mencaci maki, saya akan memberi tahu kalian hari ini bahwa perbedaan antara alam karakteristik Dharma dan tubuh bersama bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Bahkan jika anak itu bisa menyulap karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 80 kaki, aku akan bisa menghancurkannya hanya dengan tubuhku. Tubuh bersama adalah perpaduan antara tubuh fisik dan karakteristik Dharma langit dan bumi. Saat memasuki alam tubuh bersama, setiap tindakannya mengandung kekuatan langit dan bumi dan kekuatan alam semesta. Pada saat itu, pusaran hitam di atas kota ping yang semakin besar, seolah-olah menghubungkan surga dan bumi. Lihat, ah apa itu? Beberapa pembudidaya menunjuk ke pusaran hitam raksasa dengan suara gemetar. Dalam pusaran hitam, sosok bisa dilihat samar-samar. Awalnya, itu agak buram tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin jelas. Sosok tinggi itu mengenakan baju besi hitam dan diselimuti ki iblis, tak tertandingi di dunia. Dia memegang sabit hitam raksasa yang mengerikan. Ah, itu karakteristik Dharma surga dan bumi desolate marsial. Itu benar, tubuh Dharma iblis surgawi ini mengalahkan Dewa Dao Suanyu. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Sosok tinggi itu tetap tidak bergerak di dalam pusaran hitam dan sosoknya terus naik. Sepuluh kaki. Tiga puluh kaki. Lima puluh kaki. Delapan puluh kaki. Tak lama kemudian, tubuh Dharma iblis surgawi naik ke ketinggian delapan puluh kaki. Namun, tren itu tidak berhenti. Begitu karakteristik Dharma langit dan bumi adalah delapan puluh kaki, setiap peningkatan setelahnya sangat sulit. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, tubuh Dharma iblis surgawi telah naik ke ketinggian delapan puluh lima kaki. Pada saat itu, para pembudidaya Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Klan Yuan dan Sekte serta faksi besar lainnya terdiam dengan wajah pucat. Fakta bahwa karakteristik Dharma langit dan buminya setinggi delapan puluh lima kaki tepat setelah ia memasuki alam karakteristik Dharma tidak terbayangkan. Bahkan di era kuno keemasan, mungkin tidak ada teladan manusia yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Saat kultivasi seseorang maju, karakteristik Dharma langit dan bumi mereka juga akan menguat. Dia sudah mampu memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi yang tingginya delapan puluh lima kaki di alam karakteristik Dharma tahap awal. Jika dia berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna, ada kemungkinan besar bahwa karakteristik Dharma langit dan bumi ini akan menjadi karakteristik Dharma tertinggi setinggi sembilan puluh kaki. Ekspresi sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga juga berubah menjadi sangat mengerikan. Dalam keadaan normal, sosok perkasa tubuh bersama memang bisa menekan karakteristik Dharma Daolord dengan mudah. Namun, karakteristik Dharma langit dan bumi karakteristik Dharma pada tahap ini pasti bisa melawan sosok perkasa tubuh bersama. Dalam pusaran hitam, tubuh Dharma Iblis Surgawi berdiri tegak dengan sabit hitam di tangannya. Dua sinar cahaya dingin bersinar dari matanya saat dia melihat dunia dengan aura yang sangat deras. Di hadapan karakteristik Dharma langit dan bumi ini, karakteristik Dharma lainnya tidak penting seperti semut di bawah kakinya. Bahkan aura sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga tidak diuntungkan terhadap tubuh Dharma Iblis Surgawi setinggi delapan puluh lima kaki. Tiba-tiba, tubuh Dharma Iblis Surgawi bergerak. Dengan langkah itu, ia melangkah keluar dari kota Pingyang. Seketika, tanah bergetar dan cuaca berubah. Orang tua, mati. Tubuh Dharma Iblis Surgawi mengeluarkan raungan gemetar. Segera setelah itu, tubuh Dharma Iblis Surgawi mengangkat lengannya dan sabit menarik busur hitam sempurna di udara, membelah kekosongan menjadi dua saat menebas ke arah sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga. Ah! Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga tidak berani gegabuh. Dia membuang cambuk di tangannya dan mengeluarkan pentungan baja dari tas penyimpanannya, menghancurkannya dengan keras ke arah sabit hitam. Ledakan. Kedua senjata itu bertabrakan dengan ledakan keras. Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga bergidik dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia jatuh dan membuka mulutnya, memuntahkan setegup darah. Tubuh Dharma Iblis Surgawi adalah salah satu karakteristik Dharma terkuat dari Sekte Iblis. Ketinggian 85 kaki bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga. Ki Iblis tak berujung melingkar ke arah sosok perkasa Sekte Harimau Naga seperti anakonda hitam pekat. Pada saat hidup dan mati itu, sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga mempertaruhkan nyawanya dan menyalurkan ki darahnya dengan sekuat tenaga, memanggil banyak jimat dan senjata Dharma untuk bertahan melawan korosi ki Iblis. Tanpa kekuatan Dharma dari sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga yang mendukungnya, tali penekan Iblis tidak bisa lagi menahan roh malam. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Night Spirit telah menghilang, hanya menyisakan setumpuk tali putus dengan cahaya redup. Sama seperti sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan serangan tubuh Dharma Iblis Surgawi, sosok seperti hantu melintas di sampingnya dan menyatu menjadi ki Iblis hitam pekat, hampir tak terlihat. Of! Sebuah telapak tangan muncul di atas kepala sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga. Jari-jarinya tajam dan menusuk kepalanya. Bab 1226, Perubahan di Wilayah Utara. Ekspresi sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga membeku dan matanya melebar. Cakar Night Spirit menembus tengkoraknya dan esensi spirit dengan mudah. Sosok perkasa tubuh bersama mati di tempat. Pada saat seseorang berkultivasi ke alam tubuh bersama dan menjadi sosok perkasa, sangat sulit bagi mereka untuk mati kecuali rentang hidup mereka dihabiskan. Itu karena kekuatan Dharma dari sosok perkasa tubuh bersama tidak terbatas dan mereka bahkan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Bahkan jika anggota tubuh mereka terputus, mereka hanya akan kehilangan kidarah dan tumbuh kembali dengan cepat. Metode seperti itu benar-benar menggetarkan. Namun, Night Spirit sangat menentukan untuk membunuh dan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, mengincar tanda vitalnya. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu. Itu adalah sosok perkasa tubuh bersama. Di darat Antian Huang, leluhur Mahayana bersifat tertutup dan sosok perkasa tubuh bersama hampir mencapai puncak dunia kultivasi dan dapat mendominasi dunia. Tapi sekarang, sosok perkasa tubuh bersama baru saja mati di depan semua pembudidaya. Seluruh proses hanya mengambil beberapa nafas. Sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga dikalahkan oleh tubuh Dharma Surgawi Suzimo secara langsung dan kemudian dibunuh oleh Roh Malam. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan kedua untuk menyerang. Di pihak Sekte Harimau Naga, situasinya langsung berbalik dengan kematian sosok perkasa tubuh bersama. Monyet, Nian Qi, Tao Yao dan yang lainnya disegarkan. Adapun Dao Lord Fei Ming dan yang lainnya, mereka terkejut dan ingin mundur. Ketika Desolate Marsial memasuki alam karakteristik Dharma, umurnya akan mencapai 10.000 tahun. Ini setara dengan memperpanjang umurnya secara paksa 5.000 tahun. Awalnya, dia berusia hampir 5.000 tahun dan berada di ambang kematian. Tapi sekarang, untuk Desolate Marsial yang memiliki umur 10.000 tahun, dia berada di puncaknya. Pada puncaknya, bahkan sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga tidak dapat menandinginya, bagaimana mungkin salah satu dari Dao Lord karakteristik Dharma itu cocok dengan Desolate Marsial. Melarikan diri Beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma bereaksi sangat cepat dan segera melarikan diri ke kejauhan. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Ledakan Tubuh Dharma Iblis Surgawi menyerbu kerumunan dengan tubuh besarnya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma tidak bisa menghindar tepat waktu dan dihancurkan oleh tubuh Dharma Iblis Surgawi tanpa ada mayat yang tersisa. Astaga! Tubuh Dharma Iblis Surgawi melambaikan telapak tangannya yang diselimuti oleh Ki Iblis dan pusaran raksasa muncul di telapak tangannya, menarik enam Dewa Dao karakteristik Dharma ke atas. Para Dao Lord karakteristik Dharma diseret ke pusaran hitam dan menghilang tanpa jejak, berubah menjadi energi esensi yang kaya setelah disempurnakan oleh Ki Iblis. Cahaya di mata tubuh Dharma Iblis Surgawi bersinar lebih terang setelah menerima sejumlah besar energi esensi. Itu melangkah maju dan menginjak dengan kakinya yang besar, menghancurkan beberapa karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 50 hingga 60 kaki dan menyebabkan tanah bergetar. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang diringkas oleh Sekte Harimau Naga hanya setinggi 60 kaki. Mereka benar-benar rentan terhadap tubuh Dharma Iblis Surgawi setinggi 85 kaki. Sabit raksasa itu merobek kehampaan dan mengeluarkan suara mendengung yang bergetar, seperti suara kematian. Cahaya dingin dan gelap melintas. Uff! 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 Tiga kepala raksasa terbang dan darah menyembur keluar seperti air mancur di udara. Kepala tiga dewa dao karakteristik Dharma masih terbang di udara ketika kaki Iblis Hitam Pekat menyerbu kesadaran mereka dan membunuh roh esensi mereka secara instan. Kehidupan para dewa dao karakteristik Dharma itu seperti rumput saat mereka dituai oleh sabit hitam pekat berulang kali. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Angka jatuh dari udara satu demi satu. Kidarah menyebar dan mewarnai tanah menjadi merah. Bahkan langit pun berlumuran darah. Penggarap Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, Sekte Kabut Darah, Klan Yuan dan banyak sekte dan vaksi lainnya menyaksikan adegan mengejutkan ini dengan ekspresi tercengang. Semua orang samar-samar menyadari sesuatu. Wilayah utara telah berubah. Cepat, beritahu sekte. Dao Lord Blackletter tersentak dari pingsannya dan berkata dengan tergesa-gesa, sesuatu berubah. Desolate Marsial memasuki ranah karakteristik Dharma dan sosok perkasa dari Sekte Harimau Naga Mati bersama lebih dari seratus Dewa Dao. Para pembudidaya dari Sekte Tujuh Pembunuhan, Sekte Kabut Darah, dan Sekte serta vaksi lainnya juga tersadar dari pingsan mereka dan mengeluarkan utusan derek roh mereka dari tas penyimpanan mereka. Saat itu, kelompok pembudidaya tiba-tiba merasakan jantung mereka berdetak kencang dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tidak jauh, dalam genangan darah di medan perang, tubuh Dharma Iblis Surgawi yang tinggi memiliki aura pembunuh dan memegang sabit berlumuran darah. Dia melihat ke atas dengan tatapan dingin. Tunggai para pembudidaya menjadi dingin dan mereka membeku di tempat, seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Meskipun tubuh Dharma Iblis Surgawi kuat, itu tidak cukup untuk mengintimidasi mereka sehingga mereka tetap diam karena takut dan tidak berani bergerak. Apa yang benar-benar menakutkan orang banyak adalah sosok hijau di tubuh Dharma Iblis Surgawi. Dibandingkan dengan tubuh Dharma Iblis Surgawi yang gigih, sosok itu tampak sangat kecil. Namun, pada saat itu, tidak ada pembudidaya yang berani mengabaikannya. Su Zimo mengenakan jubah hijau dan tangannya berada di belakang punggungnya. Rambut hitamnya menari-nari dan kulitnya mulus tanpa kerutan, tidak ada tanda-tanda senja sama sekali. Pertama, Tuan Muda. Monyet, Nian Ki, dan yang lainnya bersorak dengan ekspresi senang. Su Zimo memandang semua orang dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, tatapannya mendarat di Daulor Blackletter dan para pembudidaya lainnya. Hati para pembudidaya berdetak kencang. Tatapannya sangat tenang tetapi tidak ada yang berani menemuinya. Meskipun mereka tidak bertarung ketika mereka tiba, mereka memiliki motif lain, mereka menginginkan barang-barang milik Desolate Martial. Jelas tabu bagi mereka untuk mengingini milik orang lain bahkan sebelum mereka mati. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan sebaliknya jika Desolate Martial membunuh mereka semua di sini karena itu. Setelah jeda yang lama, Su Zimo menarik kembali pandangannya. Para pembudidaya merasakan hati mereka menjadi ringan dan tanpa sadar, mereka berkeringat dingin. Beberapa pembudidaya jatuh ke tanah, terengah-engah untuk menenangkan diri. Apakah mereka lolos? Pergi, lari, tinggalkan tempat ini. Daolord Blackletter mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan melarikan diri kekejauhan tanpa berbalik. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menginjakan kaki ke kota Ping yang lagi seumur hidupnya. Para pembudidaya lainnya mundur seperti air pasang, tidak meninggalkan apapun selain kekacauan. Huh! Ekspresi harimauro itu tidak ramah saat dia menggertakkan giginya. Beruntung Fes telah memasuki alam karakteristik Dharma. Kalau tidak, dia akan dipermalukan dan dimanfaatkan oleh para ini. Petik 2. Seberapa terkenal Su Zemo? Setelah membangun marsial daunnya, reputasinya bahkan menyusul para kaisar kuno. Jika dia benar-benar mati di sini dan harta miliknya diperebutkan oleh banyak sekte dan faksi, akan sulit bagi mayatnya untuk tetap utuh. Aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. Su Zemo menjawab. Lagipula, faksi dan sekte seperti sekte hantu gelap dan sekte tujuh pembunuh tidak bergerak, mereka bukan target utamanya. Tindakan Dragon Tiger sekte benar-benar melewati batasnya. Monyet, Tao Yao dan yang lainnya terluka setelah pertempuran. Meskipun luka mereka tidak serius, Su Zemo merasa itu tidak bisa ditoleransi. Sudah waktunya bagi beberapa sekte untuk belajar pelajaran. Melihat kekejauhan, Su Zemo melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan menyapu monyet dan yang lainnya ke awan keberuntungan, berkata dengan acuh tak acuh, ikuti aku. Bab 1227, Taktik Intimidasi Sekte Hantu Gelap Ketika Daulor Blackletter dan para pembudidaya lainnya kembali ke sekte, semuanya tertutup tanah, tampak seolah-olah mereka telah mengalami kejutan besar. Mengapa? Kalian tidak berhasil. Petik 2 Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap mengerutkan kening dan bertanya, Sekte mana yang mengambil barang-barang Desolate Martial? Sekte Kabut Darah atau Sekte Tujuh Pembunuh? Tidak. Daulor Blackletter menggelengkan kepalanya. Juga tidak. Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan mendengus dingin. Desolate Martial memiliki begitu banyak harta, tetapi tidak ada dari kalian yang berhasil mendapatkannya. Tuan Sekte, sesuatu telah terjadi. Daulor Blackletter menenangkan diri dan berkata, Sekte Harimau Naga mengirim lebih dari 100 Dewa Daul karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama untuk menerobos ke kota Pingyang. Sebelum Daulor Blackletter selesai, Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan mengangguk dan berkata dengan penuh kebencian, tidak heran mengapa kalian tidak mendapatkannya. Demi barang-barang Desolate Martial, Sekte Dragon Tiger bahkan mengeluarkan sosok perkasa tubuh bersama. Tidak. Daulor Blackletter berkata dengan tergesa-gesa, Tidak ada yang berhasil. Bela diri Desolate telah menerobos dan memasuki alam karakteristik Dharma. Petik 2. Apa? Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan bergidik dengan ekspresi terkejut sebelum ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bagaimana mungkin? Dia melanjutkan dengan tergesa-gesa, Desolate Martial hanya memiliki puluhan tahun untuk umurnya dan ki darahnya lemah. Bagaimana dia bisa maju ke alam karakteristik Dharma? Itu benar-benar-benar. Daulor Blackletter berkata, Tidak hanya itu, Desolate Martial berhasil memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki saat dia memasuki alam karakteristik Dharma. 85 kaki. Ekspresi Master Sekte Dark Ghost Sekte berubah sekali lagi. Namun, itu juga bisa dimengerti. Kembali ke ranah Void Reversion, Desolate Martial telah memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 80 kaki. Sekarang dia telah melintasi ranah kultifasi utama, memang ada kemungkinan dia bisa menumbuhkannya hingga 85 kaki. Daulor Blackletter melanjutkan, Setelah itu, sosok perkasa dari Sekte Dragon Tiger bertarung melawan karakteristik Dharma ini secara langsung dan terluka serta dikalahkan. Dia dibunuh oleh iblis-iblis yang tidak dikenal di samping Desolate Martial. Petik 2 Lebih dari 100 Dharma karakteristik Daulor of Dragon Tiger Sekte dimusnahkan tanpa ada yang selamat. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan sudah mati rasa. Namun, keterkejutan dan ketakutan samar-samar terlihat di matanya. Wilayah Utara telah berubah. Wilayah Utara telah berubah. Dia bergumam pelan. Sesaat kemudian, Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan bertanya lagi, Bagaimana kalian kembali? Desolate Martial tidak memperhatikan kalian. Dia menatap kami lama sebelum menarik kembali pandangannya, Daulor Blackletter mengingat adegan itu dengan rasa takut yang tersisa. Pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa malapetaka akan menimpannya. Tuan Sekte, mungkinkah Desolate Martial tidak memperhatikan motif kita untuk menuju ke sana? Daulor Blackletter merenung sejenak dan bertanya dengan hati-hati, Lagi pula, kami tidak menyerang saat itu. Desolate Martial juga tidak tahu mengapa kami pergi. Petik 2. Apakah menurutmu itu mungkin? Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap memelototi Daulor Blackletter dan berkata dengan dingin, Fakta bahwa Desolate Martial mampu berkultivasi sampai titik ini. Apakah Anda pikir dia tidak akan menebak motif Anda? Lalu kenapa dia membiarkan kita pergi? Daulor Blackletter bingung. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap berpikir sejenak dan menganalisis, Seperti yang Anda katakan, Desolate Martial mungkin telah membiarkan kalian pergi untuk saat ini karena kalian tidak menyerang. Di sisi lain, mungkin juga Desolate Martial memiliki sesuatu yang lebih penting. Benar? Apakah kalian memperhatikan apa yang dilakukan Desolate Martial setelahnya? Master Sekte dari Sekte Hantu Kegelapan bertanya lagi. Dia sepertinya pergi ke timur laut. Daulor Blackletter ingat. Arah timur laut. Master Sekte dari Sekte Hantu Gelap mengeluarkan peta wilayah utara dan melihat sekilas. Jantungnya berdetak kencang saat dia bergumam, Sekte Harimau Naga. Sekte Bintang Luna. Tuan, ada berita dari luar. Seorang murid Sekte menangkupkan tinjunya. Bela diri Desolate memasuki alam karakteristik Dharma dan membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Harimau Naga dan lebih dari seratus dewa Daulor karakteristik Dharma. Set. Di aula, para tetua terkejut dan tersentak. Desolate Martial benar-benar penjelmaan monster yang tiada taranya. Untuk berpikir bahwa dia masih bisa menerobos dan maju ke alam karakteristik Dharma dengan hanya 50 tahun umur yang tersisa. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Banyak Tetua Sekte Stellar Luna mengeluh. Master Sekte Stellar Luna Sekte memiliki ekspresi yang relatif tenang saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi setelah itu. Setelah itu, Desolate Martial memelototi para pembudidaya Sekte Hantu Gelap, Sekte Tujuh Pembunuh, dan Sekte lainnya untuk waktu yang lama sebelum melepaskan mereka, kata murid itu. Banyak Tetua bertukar pandang dan menangkupkan tinju mereka ke arah Master Sekte Stellar Luna Sekte. Tuan Sekte kami bijaksana. Meskipun Seven Kills Sekte, Dark Ghost Sekte dan Sekte dan Faksi lainnya tidak menyerang, masalah ini pasti telah meninggalkan simpul besar di hati Desolate Martial. Alasan mengapa Stellar Luna Sekte tidak ikut campur adalah karena Master Sekte bertentangan dengan keinginan semua orang dan tidak mengirim pembudidaya untuk mengambil bagian di dalamnya. Master Sekte Stellar Luna Sekte menggelengkan kepalanya dengan lembut. Desolate Martial ingin mendirikan dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Alasan mengapa saya tidak setuju dengan Sekte yang memperjuangkan barang-barangnya adalah untuk menghormatinya. Petik 2 Sekarang, sepertinya Desolate Martial lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Berhenti sejenak, Master Sekte Stellar Luna Sekte berkata, jika saya tidak salah, Desolate Martial harus menuju ke Sekte Dragon Tiger. Sekte Harimau Naga Murid itu bertanya, bela diri Desolate baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan dia berani memasuki Sekte Harimau Naga. Master Sekte Stellar Luna Sekte berkata, selama bertahun-tahun, Sekte Dragon Tiger telah memprovokasi Desolate Martial berulang kali dan menyerang Ethereal Peak. Mereka bahkan berkelompok dengan tokoh perkasa tubuh bersama untuk mengeroyoknya dan menerobos ke kota Pingyang. Mengingat karakter Desolate Martial, dia pasti akan meminta penjelasan dari Dragon Tiger Sekte. Berhenti sejenak, Master Sekte dari Stellar Luna Sekte melanjutkan, selanjutnya, tujuan Desolate Martial untuk perjalanan ini mungkin adalah taktik intimidasi dengan mengetuk gunung untuk menakuti Harimau. Dia mengetuk Sekte Harimau Naga. Dia ingin mengejutkan keluarga bangsawan lainnya di wilayah utara. Sekte Harimau Naga mungkin akan hancur. Master Sekte dari Stellar Luna Sekte menghela nafas dengan lembut. Saya rasa tidak. Seorang tetua Sekte sedikit mengernyit. Sekte Harimau Naga adalah salah satu dari sepuluh Sekte teratas dan memiliki fondasi 10 ribu tahun. Ada lebih dari satu sosok perkasa tubuh bersama di Sekte tersebut. Bagaimana Desolate Martial bisa menghapus Sekte atas sendirian? Petik 2. Master Sekte Stellar Luna Sekte menggelengkan kepalanya. Tetua, tanpa menyaksikan Desolate Martial secara pribadi, tidak ada di antara kalian yang bisa merasakan kekuatannya. Dulu ketika dia berada di ranah Void Reversion, Desolate Martial memiliki banyak metode untuk membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma. Sekarang dia sudah berada di alam karakteristik Dharma, sosok perkasa tubuh bersama biasa mungkin bukan tandingannya. Mulai hari ini, Istana Kaca mungkin akan menjadi satu-satunya faksi di wilayah utara yang dapat menekan Desolate Martial. Kita semua di 10 Sekte atas harus tunduk padanya. Para tetua terkejut. Tuan Sekte, bukankah itu sedikit berlebihan? Betul sekali. Desolate Martial hanyalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Bagaimana dia bisa berdiri di atas 10 Sekte atas? Bahkan jika karakteristik Dharma Surga dan Bumi Desolate Martial setinggi 85 kaki, itu tidak terkalahkan. Bagaimana fondasi Sekte Harimau Naga bisa begitu mudah ditangani? Para tetua menggelengkan kepala. Mari kita tunggu hasil dari pertempuran ini. Master Sekte Stellar Luna Sekte menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa Desolate Martial juga bisa menantang Sekte Harimau Naga. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tempur Desolate Martial setelah dia memasuki alam karakteristik Dharma. Tidak ada yang tahu apa yang diperoleh Desolate Martial dalam 5000 tahun terakhir. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah akan ada pertempuran besar di Dragon Tiger Sekte. Jika Desolate Martial dikalahkan dalam pertempuran ini, situasi di wilayah utara tidak akan banyak berubah. Jika Desolate Martial menang, situasinya akan diatur dan bahkan Sekte Atas dan Keluarga Aristokrat di wilayah utara harus tunduk dan tunduk. Bab 1228, dilucuti dari wilayah utara. Sekte Harimau Naga Sebagai Master Sekte dari Sekte Harimau Naga, Luohua berada di bawah tekanan besar. Pada saat itu, dia berdiri di puncak Dragon Tiger Peak dan menatap kekejauhan dengan sedikit kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat. Namun, ini adalah kesempatan baginya dan Sekte Dragon Tiger. Jika dia bisa mendapatkan barang-barang milik Desolate Martial, ada kemungkinan besar dia bisa menjadi Desolate Martial kedua dan juga menemukan kesempatan untuk masuk ke dunia Conjoin Body. Di bawah kepemimpinannya, Sekte Harimau Naga juga bisa menjadi pemimpin dari 10 Sekte teratas wilayah utara. Ada dua pendapat berbeda dalam Sekte tersebut. Yang pertama ingin mengungkapkan niat baik kepada Desolate Martial. Sebagian besar penatua itu lemah dan bimbang, mereka tidak cocok untuk mencapai hal-hal besar. Dao Lord Luohua cemberut dan mencibir dalam hati. Saran lainnya adalah agar dia memimpin semua orang dan menekan Desolate Martial untuk mendapatkan manfaat terbesar. Saudara muda Fei Ming dan yang lainnya seharusnya sudah mendapatkannya sekarang, kan? Dao Lord Luohua bergumam pelan. Untuk beberapa alasan, jantungnya berdebar tak bisa dijelaskan. Apa yang akan terjadi? Dia sedikit mengernyit. Itu adalah palpitasi yang tidak biasa, mirip dengan adrenalin. Di alam kultivasi mereka, mereka memiliki indera ke-6 yang tidak terlihat terhadap hal-hal tertentu. Tuan S. Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat itu, seorang murid yang kebingungan melesat. Orang itu berteriak dari jauh bahkan sebelum dia mencapainya. Hati Dao Lord Luohua tenggelam. Muridnya adalah seorang kultivator yang menjaga gudang simbol takdir. Seperti namanya, gudang simbol takdir adalah tempat simbol takdir para pembudidaya disimpan. Jika sesuatu terjadi pada para pembudidaya di luar, simbol takdir akan berubah dan sekte akan diberitahu tentang hal itu sesegera mungkin. Sebelum dia sempat bertanya, murid itu berkata, simbol takdir paman Tuan Fei Ming dan yang lainnya telah hancur. Apa? Ekspresi Dao Lord Luohua berubah drastis. Termasuk Fei Ming, total ada 101 orang. Namun, tidak satupun dari mereka yang tersisa. Dao Lord Luohua bertanya dengan tatapan dingin. T tidak ada. Murid itu juga ketakutan dan berkata dengan tidak jelas, semua simbol takdir mereka telah hancur. Tiba-tiba, ekspresi Dao Lord Luohua menjadi pucat. Seolah-olah dia terluka parah, dia mencengkram dadanya dan mundur selangkah. Itu lebih dari 100 dewa dao karakteristik Dharma. Termasuk mereka yang berada di pengasingan dan mereka yang melakukan ekspedisi, ada kurang dari 200 dewa dao karakteristik Dharma di sekte Harimau Naga secara total. Tapi sekarang, lebih dari setengahnya hilang. Tidak, itu tidak mungkin. Dao Lord Luohua menggelengkan kepalanya berulang kali. Penatua Tianhu juga pergi. Bagaimana Fei Ming dan yang lainnya bisa sepenuhnya dimusnahkan? Petik 2. Itu tidak masuk akal. Dalam operasi ini, dia bahkan berharap beberapa teman lama dan kenalan Desolate Marsial akan bergegas untuk membantu. Itulah alasan mengapa dia mengundang Penatua Tianhu keluar dari pengasingan. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan kekuatan Desolate Marsial menjadi debu, bagaimana perubahan besar bisa terjadi. Mungkinkah orang itu dari lembah pemakaman Naga? Dao Lord Luohua bergumam pelan. Saat itu, pembudidaya lain melaju dengan ekspresi bingung. Sebelum dia tiba, dia berteriak, Tuan Sekte, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dikatakan bahwa Desolate Marsial telah memasuki alam karakteristik Dharma dan membunuh lebih dari seratus kelompok Penatua Tianhu dan Paman Master Fei Ming di luar kota Pingyang. Apa katamu? Dao Lord Luohua melotot dan mengatakan kata demi kata. Dia tidak percaya bahwa Desolate Marsial akan mampu menembus alam karakteristik Dharma dan berdiri bahu-membahu dengannya mengingat umurnya yang terbatas. Luohua, keluarlah. Saat itu, raungan keras terdengar dari luar Sekte, menyebar ke setiap sudut Sekte Dragon Tiger seperti Guntur. Bela diri Desolate ada di sini. Jantung Dao Lord Luohua berdetak kencang. Jika Desolate Marsial benar-benar memasuki alam karakteristik Dharma, dia hampir yakin bahwa Desolate Marsial akan datang untuk menyelesaikan skor dengannya. Namun, dia tidak menyangka Desolate Marsial tiba begitu cepat. Astaga! Dao Lord Luohua menarik jimat dari tas penyimpanannya yang melayang ke udara dan meledak. Itu adalah jimat pengiriman pesan. Itu hanya akan digunakan jika Sekte itu bertemu dengan situasi yang sangat mengerikan. Sekte itu diaduk. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meledak dan semua orang terbangun dari kultivasi pengasingan mereka. Apa yang sedang terjadi? Ada orang lain yang berani membuat masalah di pintu masuk Sekte Dragon Tiger. Dao Lord Luohua berkata dengan suara yang dalam, semuanya, gelar Dao orang ini adalah Desolate Marsial dan dia adalah musuh nomor satu dari Sekte kita. Sekarang dia ada di sini, silakan bergabung dan bunuh dia. Para Dao Lord karakteristik Dharma dalam pengasingan tidak tahu siapa Desolate Marsial itu. Itu sudah pasti. Jika dia berani membuat kekacauan di Sekte Dragon Tiger, dia akan hancur. Aku bertanya-tanya seperti apa Patriark sosok perkasa itu. Jadi, itu adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Hari-hari ini, bahkan Dao Lord karakteristik Dharma berani menjadi begitu sombong. Petik 2 Di bawah pimpinan Dao Lord Luohua, banyak Dao Lord karakteristik Dharma menuju gerbang masuk. Beberapa tetua di Sekte menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan rencana Dao Lord Luohua sejak awal. Untuk berpikir bahwa rencana ini masih akan menarik masalah bagi Sekte Harimau Naga pada akhirnya. Di luar Sekte Harimau Naga. Berdiri di atas awan, Suzimo menatap surga di bawah kakinya. Sekte Harimau Naga dikelilingi oleh pegunungan dan pepohonan yang rimbun. Bahkan ada mata air roh jernih yang mengalir di antara puncak, itu adalah ladang kultivasi yang sangat baik. Kalian terluka, Anda hanya bisa mengamati dari sini. Petik 2 Suzimo melirik ke samping dan menginstruksikan monyet dan yang lainnya. Aku masih bisa bertarung. Monyet berteriak penuh semangat. Suzimo tersenyum lembut, tidak akan terlambat bagi kalian untuk menyerang jika aku menghadapi bahaya. Dari mana datangnya orang bodoh yang sombong ini? Beraninya kau berteriak di Sekte Harimau Naga. Saat itu, lusinan Dewa Dao karakteristik Dharma keluar dari Sekte Harimau Naga. Salah satu dari mereka mencibir Suzimo dan berteriak. Kau tidak mengenaliku. Ekspresi terkejut melintas di mata Suzimo. Bahkan di seluruh darat Antianhuang, gelar daunnya terkenal, apalagi di wilayah utara. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka sering mengasingkan diri dan tidak mengenali siapa Desolate Marsial. Aku di sini untuk mencari Luohua hari ini. Siapapun yang tidak terkait harus memberi jalan. Petik 2 Ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia melihat lusinan Dewa Sekte Harimau Naga karakteristik Dharma di seberangnya. Apa yang kamu mau dari aku? Kerumunan bubar dan Dao Lord Luohua, Master Sekte dari Sekte Dragon Tiger, berjalan perlahan. Pertama, kamu harus mati. Suzimo tidak membuang nafasnya pada Luohua dan berkata dengan lugas, Kedua, mulai hari ini, Sekte Harimau Naga akan bubar. Kurang ajar. Betapa sombongnya. Kamu hanya seorang Dewa Dao karakteristik Dharma namun kamu ingin Sekte Harimau Naga bubar karena kamu. Konyol, itu lelucon terbesar di dunia. Dao Lord Luohua menggelengkan kepalanya juga dan mencibir, aku tidak akan menyetujui salah satu dari tuntutanmu. Desolate Marsial, kamu memang kuat. Namun, itu adalah mimpi bodoh jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengguncang fondasi Sekte Harimau Naga yang telah bertahan selama 10.000 tahun sendirian. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Su Zemo tersenyum tipis. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhmu secara pribadi. Aku akan menghancurkan Sekte Harimau Naga secara pribadi dan melucuti tempatnya di wilayah utara. Bab 1229, Tinju Cahayasan Sekerta Besar. Kamu meminta kematian. Banyak karakter Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte berteriak. Bang, bang, bang. Satu demi satu, karakteristik Dharma langit dan bumi melonjak ke langit seperti roh raksasa. Seketika, dunia bergetar dan kekuatan Dharma melonjak dengan kekuatan yang meraja lela. Ketinggian karakteristik Dharma langit dan bumi itu berbeda. Yang terlemah tingginya 30 kaki sedangkan yang terkuat setinggi 60 kaki. Sekte Dao Lord of Dragon Tiger mengendalikan karakteristik Dharma yang tingginya lebih dari 50 kaki dengan kesadaran rohnya dan menyerang Su Zemo dengan langkah besar. Dengan setiap langkah yang diambil karakteristik Dharma langit dan bumi, tanah akan bergetar dengan aura yang mengejutkan. Huh. Su Zemo mencibir. Bahkan tanpa menggunakan tubuh Dharma iblis surgawinya, dia mengucapkan beberapa kata sansekerta dengan cepat dan melemparkan pukulan. Pukulan itu seperti terik matahari yang bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Tinju ringan sansekerta hebat. Seni Dharma itu diwarisi dari patung batu di tanah warisandao. Itu adalah salah satu seni Dharma tertinggi dari sekte Buddha di era kuno dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Ledakan setiap pukulan menyerupai turunnya matahari yang terik dan sangat tangguh. Sebelum karakteristik Dharma setinggi 50 kaki bisa mencapai Su Zemo, tubuhnya yang besar ditusuk oleh tinju cahaya sansekerta besar. Apa? Sekte Dao Lord of Dragon Tiger berseru kaget. Karakteristik Dharma yang tingginya lebih dari 50 kaki bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pun seni Dharma dari pihak lain. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan Dharma dari karakteristik Dharma langit dan bumi menghilang dan hampir menghilang bahkan sebelum bertabrakan dengan tinju cahaya sansekerta besar dengan benar. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun Su Zemo baru saja memasuki alam karakteristik Dharma, roh esensinya mengembangkan teknik kultivasi dari sekte abadi, buddhis, dan iblis dan menggabungkan lebih dari 30 warisan. Esensi dari sekte abadi, buddhis, dan iblis sangat dalam dan kekuatan roh esensinya sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Jangkauan kesadaran rohnya bisa mencapai 5000 km. Apa itu 5000 km? Untuk pembudidaya biasa yang baru saja memasuki alam karakteristik Dharma, kesadaran roh mereka hanya bisa mencapai 500 km. Perbedaannya 10 kali lipat. Perbedaan itu bahkan lebih signifikan dalam pertarungan. Roh esensi sangat kuat dan menyembur dengan kekuatan Dharma. Di samping seni Dharma tingkat atas, bahkan karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 60 kaki tidak dapat bertahan melawannya, apalagi yang setinggi 50 kaki. Ledakan. Tinju cahaya sansekerta besar menghantam karakteristik Dharma Daul Lord dengan keras. Orang itu telah memanggil senjata dharmik takdirnya juga, tetapi itu dihancurkan oleh satu pukulan. Pada saat yang sama, tubuhnya terkoyak tanpa mayat. Itu hanya satu pukulan. Karakteristik Dharma langit dan bumi menghilang dan roh esensi Daul Lord karakteristik Dharma dihancurkan. Badai pasir. Serangan Suzimo belum berakhir saat dia menunjuk ke depan. Satu demi satu, hembusan angin kencang naik dari tanah, menyapu lumpur dan batu yang tak berujung. Setiap partikel pasir memiliki kekuatan Dharma yang kuat saat mereka melolong ke arah Daul Lord of Dragon Tiger Sekte, menutupi langit. Uff, uff, uff. Beberapa karakteristik Dharma langit dan bumi yang tingginya 40 kaki ke bawah dihancurkan oleh seni Dharma dan kekuatan Dharma mereka menghilang, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Badai pasir juga merupakan warisan dari patung batu di tanah warisan Daul, itu berasal dari Sekte Abadi. Masing-masing dari warisan kuno itu memiliki kekuatan yang mengejutkan dan satu warisan sudah cukup bagi seseorang untuk mendominasi dunia. Avicii. Fienki melingkari ujung jari Suzimo dan wilayah seukuran telapak tangan dengan cepat terbentuk. Itu menyeramkan, penuh dengan kabut darah dan hantu. Suzimo melemparkan neraka itu ke atas kepala banyak karakteristik Dharma Sekte Harimaunaga. Avicii awalnya kecil. Namun, itu berkembang pesat saat turun dan menyelimuti lusinan Dewa Dao karakteristik Dharma seperti dunia. Karakteristik Dharma langit dan bumi mengayunkan tinju mereka ke dalam dan kekuatan Dharma melonjak, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri. Avicii adalah tempat yang sangat menakutkan. Tidak ada yang bisa menanggung siksaan tak berujung dari Avicii secara fisik dan mental. Satu-satunya karakteristik Dharma langit dan bumi yang berhasil bertahan lebih dari 60 kaki. Bahkan kemudian, mereka dihancurkan sepenuhnya oleh tekanan dari seni Dharma ini. Tanpa dukungan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka, Daolord of Dragon Tiger Sekte tidak dapat bertahan melawan seni Dharma Suzimo. Beraninya kalian mencoba menghentikanku dengan karakteristik Dharma langit dan bumi kalian. Suzimo menyilangkan kepala Daolord karakteristik Dharma dengan tangan di belakang punggungnya bahkan tanpa melihat mereka. Tuan S. Sekte, selamatkan aku. Tangisan tragis terdengar satu demi satu tetapi tidak ada jawaban. Kembali ketika Suzimo merilis seni Dharma keduanya, Daolord luohua telah mengambil kesempatan kekacauan untuk melarikan diri kembali ke Sekte dalam Sekte Harimau Naga. Dia tahu betul bahwa lusinan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak dapat menghentikan Suzimo. Suzimo tidak mengambil hati pelarian Daolord luohua. Dia akan meratakan Sekte Harimau Naga hari ini. Tuan Daol luohua tidak punya tempat untuk bersembunyi. Monyet dan yang lainnya berdiri di atas awan keberuntungan dan tidak menyerang sama sekali. Mereka hanya menonton di samping dengan sikap riang. Tao Yao juga merasa tidak terlalu dirugikan. Formasi perlindungan Sekte, aktifkan. Tuan Daol luohua kembali ke puncak Harimau Naga dan segera mengaktifkan formasi perlindungan Sekte. Tetua, Sekte Harimau Naga dalam bahaya. Bahkan jika kamu tidak setuju dengan keputusanku sebelumnya, kamu tidak bisa hanya menonton saat Sekte Dragon Tiger dihancurkan. Daolord luohua memandang lusinan Tetua Sekte tidak jauh dan berkata dengan ekspresi mengancam. Para Tetua bertukar pandang dan menghela nafas. Kami hanya berada di alam karakteristik Dharma juga dan ada batasan untuk apa yang bisa kami lakukan. Seorang Tetua berkata, jika bahkan formasi perlindungan Sekte ini tidak dapat menghentikan desolate marsial, kami tidak akan menyerangnya. Itu akan menjadi kematian. Huh, mungkin ini adalah takdir dari Sekte Harimau Naga. Jangan khawatir. Daolord luohua berkata dengan suara yang dalam, formasi perlindungan Sekte ini didirikan oleh Grandmaster Formasi Tingkat Atas. Bahkan jika sosok perkasa tubuh bersama akan datang, tidak mungkin baginya untuk menghilangkannya dalam waktu kurang dari sebulan. Bahkan jika desolate marsial tidak bisa menembus formasi perlindungan Sekte, apa yang bisa kamu lakukan? Seorang Penatua bertanya. Saya dapat mengirim pesan ke Sekte lain dan meminta mereka mengirim ahli untuk membantu. Kata Tuan Daolord luohua. Mustahil. Seorang Tetua tertawa mengejek, mengingat situasi saat ini, Sekte mana yang ingin terlibat dalam kekacauan ini? Mereka semua pasti menunggu hasil akhir dari pertempuran ini. Ekspresi Daolord luohua gelap. Ada juga Istana Kaca. Istana Kaca dan desolate marsial berselisih. Jika kita memberitahu Istana Kaca, mereka tidak akan duduk diam. Sebelum kalimatnya selesai, seluruh formasi perlindungan Sekte bergetar. Cahaya berkedip dan menunjukkan tanda-tanda menyebar. Apa? Mustahil. Ekspresi Daolord luohua berubah drastis. Tidak peduli seberapa kuat desolate marsial, dia hanya sebanding dengan figur perkasa tubuh konjoin paling banyak, bagaimana dia bisa mengguncang formasi ini. Tanpa ragu, Daolord luohua berkata dengan tergesa-gesa, cepat, cepat. Sesepuh, cepat dan bantu memantapkan formasi. Petik 2 Banyak tetua tersebar di mana-mana dan membuat segel tangan, mengirimkan kekuatan Dharma ke dalam formasi perlindungan Sekte untuk menstabilkannya. Sebuah penghalang cahaya raksasa menyelimuti langit di atas Sekte Harimau Naga. Di luar penghalang, sosok berjubah hijau berdiri, menatap kelompok Daolord luohua dengan ekspresi mengejek. Luohua, bahkan formasi susunanmu tidak bisa menghentikanku. Suzimo berkata dengan acu-ta'acu, hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana saya menghilangkan formasi. Bab 1230, meratakan formasi. Formasi perlindungan Sekte dari Sekte Harimau Naga memang sangat misterius. Itu seperti yang dikatakan Daolord luohua, bahkan untuk sosok perkasa tubuh bersama, mereka akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk menghilangkannya dengan kekerasan. Namun, dia melewatkan sesuatu. Jika seorang Grandmaster yang berpengalaman dalam formasi susunan tiba, mereka bahkan tidak perlu mengandalkan kekuatan kasar. Sebaliknya, mereka dapat menemukan mata formasi dan menghancurkannya secara instan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, pencapaian Suzimo dalam formasi susunan bahkan tidak dapat dianggap sebagai master formasi hebat, apalagi Grandmaster. Namun, di tanah warisan Dao, di antara lebih dari 30 warisan yang dia terima, salah satunya berasal dari Grandmaster formasi kuno. Tidak ada yang tahu transformasi macam apa yang dialami di tanah warisan Dao. Salah satunya adalah pencapaiannya dalam formasi susunan. Pola formasi-formasi perlindungan sekte sangat kompleks dan misterius. Di mata para pembudidaya yang tidak tahu tentang formasi, itu mirip dengan buku surgawi yang tidak mereka ketahui sama sekali. Tapi sekarang, Suzimo hanya menyapu pandangannya dan menemukan petunjuk dalam pola formasi yang kompleks. Dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan melepaskan tiga segel Dharma Buddha berturut-turut. Segel penekan iblis. Segel penakluk setan. Segel perangkap abadi. Tiga segel Dharma dari biara Buddha turun dengan kekuatan yang menakutkan menuju penghalang cahaya di bawah. Para tetua sekte harimau naga terkejut. Dalam keadaan normal, kekuatan tiga segel Dharma Buddha tidak akan cukup untuk menghadapi formasi perlindungan sekte. Namun, tempat pendaratan ketiga segel Dharma itu adalah tempat ketiga mata formasi itu berada. Mata formasi adalah inti dari formasi dan juga sumber kekuatannya. Melalui mata dan pola formasi, kekuatan mengalir keluar dan menyalurkan formasi, meningkatkan kekuatannya secara berlipat ganda untuk membentuk berbagai formasi yang berbeda. Setelah mata formasi dihilangkan, akan sulit untuk mempertahankan formasi tidak peduli seberapa rumit pola formasinya. Mustahil. Mata Daolor Luohua melebar tak percaya. Sudah berapa lama sejak dia mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Itu mungkin kurang dari 10 menit. Dalam waktu singkat itu, Desolate Marsial berhasil mengidentifikasi tiga mata formasi dari formasi perlindungan sekte tanpa penyimpangan. Apa-apaan? Bang, bang, bang. Ada tiga ledakan keras. Tiga segel Dharma dari biara Buddha turun dan menabrak tiga mata formasi, menyebabkan kekuatan Dharma besar beriak. Mata formasi hancur dan kehilangan dukungan mereka. Seketika, seluruh formasi perlindungan sekte bergetar dan berkedip. Suzimo mendekat dan maju selangkah, menginjak dengan keras penghalang cahaya dari formasi perlindungan sekte dengan kaki kanannya. Merusak. Bang, ledakan, ledakan. Satu hentakan itu menyebabkan tanah bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan padat muncul di penghalang cahaya formasi perlindungan sekte dan menyebar dengan cepat. Seluruh gerbang gunung Dragon Tiger sekte bergetar seolah-olah kiamat telah tiba dan langit runtuh. Para tetua merasa seolah-olah mereka disambar petir dan gemetar, memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Hancur. Formasi perlindungan sekte yang dikatakan Daulor Luohua dapat bertahan melawan kekuatan sosok perkasa tubuh bersama selama sebulan dihancurkan oleh Suzimo begitu saja. Fondasi sekte Harimau Naga yang membentang 10.000 tahun masih terinjak-injak di bawah kaki Suzimo. Jika itu terjadi pada sekte master sekte Dragon Tiger, itu bahkan lebih buruk bagi para pembudidaya lainnya. Kerumunan itu tercengang. Beberapa pembudidaya sudah melarikan diri dengan panik. Suzimo mengabaikan semuanya. Alasan utama mengapa dia datang kali ini adalah untuk membunuh Daulor Luohua dan menyingkirkan sekte Dragon Tiger dari sekte atas, itu bukan untuk pembantaian. Bela diri sunyi. Daulor Luohua berteriak dengan marah, Sekte Harimau Naga adalah salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah utara. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi sombong dan membunuh kita semua? Petik 2. Fufu Suzimo mencibir, Luohua, sekte Harimau Naga mengambil bagian dalam pertarungan antara dinasti dan menyerang puncak etiril. Faktanya, Anda bahkan mengirim sosok perkasa tubuh bersama dari sekte untuk memburu saya. Saya tidak pernah meminta pertanggung jawaban atas peristiwa-peristiwa itu. Tapi sekarang, bahkan di ambang umurku yang melelahkan, kamu mengirim lebih dari seratus dewa dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama tanpa henti untuk menerobos ke kota Pingyang. Siapa yang sombong yang mencoba membunuhku? Petik 2. Tuan Daulor Luohua dibuat terdiam oleh rentetan pertanyaan. Uh. Banyak tetua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tuan Daulor Luohua menggertakkan giginya. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Desolate Martial, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa Dragon Tiger Sekte memiliki sejarah 10.000 tahun. Jika kita benar-benar bertarung sampai mati, itu hanya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Apakah begitu? Suzimo berkata dengan acu tak acu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Sekte Harimau Naga untuk menyakitiku hari ini. Bang, bang. Dengan dua ledakan berturut-turut, dua tempat tinggal gua di Dragon Tiger Peak meledak dan dua aura yang sangat menakutkan meledak dengan kekuatan yang menekan. Dua sosok perkasa tubuh bersama telah muncul. Sekte itu bertemu dengan bencana dan bisa dihancurkan kapan saja. Sosok perkasa tubuh bersama yang berada dalam pengasingan sepanjang tahun ini akhirnya muncul. Selanjutnya, Suzimo samar-samar bisa merasakan bahwa dua sosok perkasa itu bukan satu-satunya di Sekte Harimau Naga. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam tubuh bersama semuanya adalah tetua agum dari Sekte Harimau Naga. Kedua lelaki tua itu terlihat sangat mirip. Meskipun janggut mereka berwarna putih ke abu-abuan, mereka sehat dan kuat serta memiliki kidarah yang kuat. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan memiliki tata pancerah. Lonceng perunggu raksasa melayang di atas kepala lelaki tua di sebelah kiri. Orang tua di sebelah kanan memegang tripod emas gelap di telapak tangannya. Di dunia kultivasi, kultivator yang menggunakan senjata dharma seperti lonceng, tripod, dan tungku tidak bisa dianggap enteng dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kedua saudara kandung ini memiliki orang tua yang sama dan sangat terkenal di dunia kultivasi wilayah utara 5.000 tahun yang lalu. Mereka dikenal sebagai Bell Tripod Twin Lord. Kedua kekuatan tempur mereka sangat kuat. Ditambah dengan koneksi telepati dan kemistri mereka, kekuatan tempur yang mereka lepaskan akan meningkat secara eksponensial. Pertarungan paling terkenal di antara mereka berdua adalah ketika mereka adalah dewa dao karakteristik dharma, mereka pernah bekerja sama untuk mengusir sosok perkasa tubuh bersama. Salam, Tetua Zong dan Ding. Dao Lord Luohua membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat. Kedua orang tua itu mengangguk. Penatua Zong di sebelah kiri berkata dengan suara yang dalam, bela diri yang sunyi, tolong kembali. Aku telah mendengar beberapa perbuatanmu. Memang, Sekte Harimau Naga tidak akan bisa menghentikan Anda dengan yayasan kami jika Anda berhasil berkultivasi ke alam tubuh bersama. Dia tiba-tiba berhenti berbicara. Penatua Ding di samping melanjutkan, Namun, Anda baru saja memasuki alam karakteristik dharma. Itu adalah mimpi bodoh bagimu untuk ingin meratakan Sekte Harimau Naga. Kedua lelaki tua itu telepati dan menyelesaikan kalimat mereka seolah-olah hanya satu dari mereka yang berbicara, bahkan nada mereka identik. Apakah begitu? Su Zimo menyeringai dingin. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua akan menghentikanku. Membunuh. Tiba-tiba, kedua tetua berteriak pada saat yang sama dan membentuk formasi segitiga, menyerbu ke arah Su Zimo. Sebelum mereka tiba, lonceng perunggu raksasa dan tripod emas gelap di tangan mereka telah tiba. Bahan yang digunakan untuk dua senjata dharma adalah biji logam yang sangat langka. Gunung magnet mistik juga tidak memiliki banyak efek pada kedua senjata dharma. Lonceng perunggu raksasa memancarkan energi yang sangat misterius yang menyelimuti kepala Su Zimo. Seolah-olah dia membawa satu ton berat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun tripod emas gelap, itu menabrak Su Zimo. Tetua Zong dan Ding menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa saat mereka menyerang. Terima kasih telah menonton!